Terang sekali, dan rata sinarnya ke semua sudut. Ya, jadi hasilnya seperti ini. Jumpa lagi ke channel Hari PLTS. Ya, salam sejahtera dan sehat selalu untuk teman-teman semua. Jadi hari ini ya, kita akan sharing atau berbagi, yaitu membuat solar panel tenaga surya dengan kapasitas 100 WP untuk menghidupkan lampu DC, lampu DC 12V dan pompa air ya. Pompa air untuk keperluan air mancur daripada kolam ikan. Apakah bisa berjalan atau tidak. Dan jika bisa berjalan ya, dia akan hidup 24 jam karena kita menggunakan baterai. baterai sebesar 12V dengan baterai LiPoPo. Dan untuk yang mau merakit baterai LiPoPo sistem 4S 2P bisa kita cantumkan link-linknya nanti cara merakitnya. Oke, langsung kita menuju peralatan yang dibutuhkan ya, yaitu solar panel ini 100 WP. Ya, dan peralatan seperti ini ya. Ya, peralatannya ada SCC atau solar control ya. Solar charge control yang biasa banyak dipakai di mana-mana berwarna biru. dan baterai ya, baterai seperti ini yaitu baterai LiPoPo dengan sistem 4S 2P yaitu dengan menggunakan BMS, BMS 4S 2P. Ya, BMS-nya ada di atas ya, jadi seperti ini. Jadi kalau kita on-kan ya, ada indikatornya ya, jadi indikator menunjukkan 13V. Ternyata baterai sudah hampir full. Dan kita matikan, indikator akan off. Ya, baterainya seperti ini. Solar control dan Lampu DC ya. Lampu DC lumayan besar. Ini tertulis di sini 25 Watt ya. Jadi, jika teman-teman mau membuat solar panel dengan lampu DC, bisa menggunakan lampu ini ya, yaitu lampu DC LED. Yang irit listrik, ya dalamnya seperti ini. Jadi lampu LED-nya lumayan besar. Oke, langsung kita rakit ya. Cara merakitnya, kita akan jelaskan di sini secara detail. Ya, simak terus sobat-sobat. Oke, satu lagi ada ya. Bebannya kita pakai, yaitu motor untuk pompa air kolam, air mancur. Ya, sudah kita taruh ya di sini ya. Pompa-nya seperti ini. Pompa berdaya 8 Watt, 12 Volt. Oke, langsung kita rakit untuk SCC dan baterainya. Ya, jadi untuk mempercepat durasi ya. Sudah kita pasang kabel ya, yang sebelah kiri sini ya. Menuju solar panel. Kita kasih jepit. Dan yang di tengah ya, ada plus minus. Menuju ke baterai atau aki. Yaitu kabel ini ya. Menuju aki baterai. Ada logo baterai dan yang kiri ada logo solar panel. Jadi jangan terbalik. Dan yang terakhir, yang sebelah kanan ya. Ini ada logo lampu, plus minus atau menuju beban. Jadi cara penyambungannya seperti ini. Oke, langsung kita sambungkan ke solar panel. Ya, jadi untuk penyambungan solar charge control ini ya. Harus disambungkan ke baterai terlebih dahulu atau ke aki dulu. Jangan ke solar panel dulu. Karena bisa merusak dari SCC ini. Oke, jadi sambungan aki yang tengah ini ya. Yang tengah ini langsung kita connect ke baterai. Ya, kita nyalakan dan sudah menyalakan baterainya dan SCC-nya sudah terbaca 13,2. Ya. Ya, lalu langsung ke solar panel ya. Setelah baterai, kita connect ke solar panel. Jadi seperti ini ya. Untuk kabel plus minusnya jangan terbalik. Ya, kita langsung masuk ke solar panel. dan satunya solar panel. Oke. Dan disini sudah terbaca ya. Di SCC sudah terbaca. Ada gambar panah kedap-kedip. Berarti SCC sudah tersambung solar panel ke SCC dan ke baterai. Baterai terbaca 13,1. Oke. Ya, setelah baterai dan solar panel terhubung ya. Kita bisa connect untuk bebannya ya. Yaitu bebannya ada di sebelah kanan. gambarnya seperti ini. Jadi sebelah kanan sini untuk beban ya. Dengan catatan beban ini bersedangan DC. Oke, langsung kita sambungkan ya. Ke air mancur kolam ikan. Apakah bisa memeluarkan air mancur dari pompa tersebut. Ya, sebelumnya kita cek tegangan ya. Di output SCC. Apakah berapa volt mendapat tegangannya. Oke, kita cek tegangan di SCC. Ya, negatif dan positif. Ya, ternyata mendapat 13,5 ya. 13,5 volt. Sedangkan dari solar panel tegangannya kita cek 2 ya, 13 juga ya. Sampai 20 volt. Kalau kita lepas ya, dapat 19,5 sampai 20 volt ya. Tegangan dari solar panel. Oke, langsung kita tes beban pompa air. Kita panik lagi. Ya, yang ini kita tarap. Oke, langsung plusnya kita sambungkan ke pompa air. Ya, ternyata bagus ya. sudah mengeluarkan air mancur. Jadi, hasilnya seperti ini, sobat. Air mancur bisa bertahan 24 jam. lihat, jadi rangkaiannya seperti ini ya. Di sini menyala 12,6 ya. Dan SDC seperti ini. Dan ini air mancurnya. Oke, jadi solar panelnya ada di belakang ya. Kita cek solar panelnya. ternyata panasnya sudah bergeser ya. Kita akan kenakan panas lagi. Ya. Jadi, cara kerjanya seperti ini. Membuat air mancur dengan solar panel 100 WP. Bisa hidup 24 jam ya. Dengan baterai Lipopo atau bisa juga baterai litium. Oke, jika ingin menggunakan baterai litium ya. Seperti ini ya. Bisa merakit juga dengan 3S2P. dengan BMS. Jadi, bisa memasang pompa air mancur kolam ikan menyala 24 jam. Ya, jadi seperti ini. oke, jadi kalau mau menggunakan lampu DC bisa diparalel ya. Di sini kita akan coba tes kita connect negatif dan positif. Ya, jadi terang sekali lampunya. Ya, jadi bisa lampu bisa menggunakan pompa air juga. Nah, ini bisa menyala 24 jam ya. Dengan baterai Lipopo atau menggunakan baterai litium. ya, jadi solar panel ada di depan situ ya. Saya tes di agak gelap supaya lampunya menyalanya lebih terang. Jadi, langsung kita connect plusnya ya. Dengan rangkaian sederhana ini. Yaitu SCC dan baterai. Ya, jadi cukup terang lampunya. Nyalanya ya. Ya, seperti ini. Dan nyala bisa 24 jam. Ya, jadi lampunya seperti ini ya. Cukup terang. Lampu DC 12V dengan wattnya 25W. Oke, sekarang kita di atas ya posisi ya. Jadi, nampak jelas rang dan posisi kabel ke atas. Ya, jadi ke baterai sini ya. Di baterai menunjukkan 12,8V. Ya, seperti ini. Ya, 12,8V. Dan solar panel ada di atas. Di sini ada SPT-nya. Ya, SPT-nya seperti ini. Oke, kita cek melihat dari bawah apakah lebih terang atau tidak. dan lampu ini bertahan ya sampai dengan 12 jam. Jadi, bagus untuk penyinaran di malam hari. Di pagi hari sampai sore dia charging atau mengisi baterai. Ya, ini kondisi dari bawah ya. Jadi, terang sekali. Dan rata sinarnya ke semua sudut. Ya, jadi hasilnya seperti ini. Oke, jadi sampai di sini tutorial cara membuat lampu DC 12V dengan panel surya 100V dan baterai 5V. Atau bisa diganti dengan baterai lithium atau api ya. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. terima kasih. Terima kasih. sub indo by broth3rmax